Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah puji syukurkan dengan Allah karena pada hari ini kita dapat bertemu kembali Kali ini kita akan berbagi tip bagaimana caranya agar teras rumah kita yang kecil Tetap bisa hijau, rapi dan indah di pandang mata Mau tahu caranya? Tonton video ini sampai habis ya Teman-teman sekalian kebetulan rumah saya berada di pinggir jalan raya Sehingga saya tidak memiliki halaman Kebetulan di lantai 1 itu adalah tempat usaha Kemudian kami tinggal di lantai 2 Sehingga saya memanfaatkan teras yang berada di lantai 2 untuk bercocok tanam Nah teman-teman sekalian bisa kita lihat disini Di dinding rumah saya memanfaatkan untuk menanam bunga anggrek kesayangan saya Kemudian di bawahnya saya memanfaatkan untuk menanam Lombok besar, lombok kecil, kemudian juga ada lidah buaya Kemudian kembali di dinding masih ada tanaman bunga-bunga anggrek saya Selain anggrek saya juga menanam tanaman tabula pot Yaitu tanaman dalam pot Disini saya meletakkannya di pinggir-pinggir pagar Agar di teras ini masih bisa bergerak leluasa Karena memang di teras ini digunakan anak-anak untuk berbagai aktivitas Misalnya mereka berolahraga, bercanda, bermain Sehingga teras ini masih leluasa mereka gunakan Kemudian disini saya juga memanfaatkan tiang-tiang penopi untuk menggantung anggrek-anggrek saya Kemudian di tiang tengahnya juga saya memanfaatkan untuk menggantung anggrek Bisa kita lihat disini saya menggantung dari atas Kemudian ini ada juga di bawahnya anggrek-anggrek yang tidak memerlukan media Saya mengikat mereka di tiang-tiang pagar Bisa kita lihat disini Saya menata teras ini secara maksimal Sehingga apabila kita berada di teras ini Kita akan menjadi nyaman Karena memang teras ini saya gunakan sebagai tempat saya melepas lelah Setelah saya bekerja seharian Baiklah mungkin itu saja Berbagi tip dari saya Mudah-mudahan ini bermanfaat dan memberikan inspirasi buat teman-teman yang tidak mempunyai halaman Mari kita bersama-sama memanfaatkan lingkungan rumah kita Agar selalu menjadi hijau, rapi, indah dan nyaman di pandang mata Mungkin itu saja dari saya Saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya